Tim khusus yang dibentuk di Tresnarkoba Polda Sumsel berhasil mengamankan 9930 pil ekstasi dan ineks berbentuk Hello Kitty warna ungu siap edar di kota Palembang. Setelah sebelumnya di Tresnarkoba Polda Sumsel berhasil mengamankan 5 kg sabu-sabu dari 2 sindikat dengan 3 orang tersangka. Kali ini tak kalah besar bersama 9930 butir pil ekstasi anggota tim sus di Tresnarkoba Polda Sumsel juga menangkap 1 orang pria lansia John Maliki alias JO 60 tahun warga asal Perum PNS Pemkot Blok AS Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus, Palembang. John Maliki ditangkap tim sus di Tresnarkoba Polda Sumsel berlangsung jalan Serigading Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di TKP kerap dijadikan tempat transaksi narkoba setelah itu pihaknya lakukan penyelidikan mendalam. Akhirnya didapati tersangka yang saat itu tengah berjalan kaki dengan menenteng 2 kantong kresek berisi barang bukti. Wakil Direktur Ditresnarkoba Polda Sumsel AKBP Arisandi didampingi kasut bit penmas AKBP Yeni Diarti mengatakan, Ribuan pil ekstasi itu hendak dibawah tersangka John Maliki menuju ke rumah anaknya yang berada di kompleks Saputra Tiga Saudara Blok B nomor 30. Ribuan butir pil ekstasi dibagi ke dalam 2 bungkus kantong plastik aluminium dan masing-masing berisikan 4.890 butir dan 5.040 butir yang bila dirupiakan berkisar 2,4 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya pada hari ini Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 Direkturat Narkoba Polda Sumatera Selatan akan merilis ungkap kasus dimana sesuai dengan laporan polisi LP model A nomor 101 7 Romawi tahun 2023 Untuk TKP yaitu di Jalan Sri Gading, satu kelurahan Tanah Mas kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Telah diamankan satu tersangka yaitu inisial JM umur 66 tahun pekerjaan swasta dan alamat Perum PNS Pemkot Blok AS 06 RT 35 RW 7 Pelurahan Gandus Pada hari tanggal 31 Juli Direkturat Narkoba Polda Sumatera mengamankan satu orang Dimana dia tim penyelidik kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Ini sering dijadikan tempat penyimpanan di lakukan ini, PCDV juga, dua kali dengan kasus yang sama Yang pertama tahun berapa? 2013, eh? 2013 2013, dulu berapa butir? Hampir sama Hampir sama Kena berapa lama? 15 tahun 15 tahun Jalani? 9 tahun 9 tahun Terus ini barang dari siapa? Dari adek Dari A Dari A Terus, bapak sendiri nama siapa inisialnya? G.E.M Pekerjaan? W.S.W.S.A Anak? Anak Ada yang ikut saya ikut anak Anak berapa? 6 6 6 Istri? Gak ada Bisa Bisa Pak Estasi mau dapak kemana, Pak? Kalau Estasi Aku dapat kemana Cuman disuruh ambil Simpan Nanti ada yang ambil Berapa upah? Kalau upah Dia tidak dijanjikan Cuman suruh disuruh simpan aja Nanti besok Nanti ambil Simpannya di mana, Pak? Sudah yang kedua kali ini Yang pertama kan sudah menghasilkan Kalau yang pertama juga belum Oh, bong Kalau yang pertama baru di anu Belum orang Baru di anu gimana? Baru diambil Tunggu mau diambil Aku simpan Pak Enin simpan di mana, Pak? Kalian barang-barang ini Kalau mau rencana Baru ini kan aku bawa Kau pulang Tapi Sampai di jalan Di ini Belum sampai rumah Sudah di talang kelapu Nak balik ke gandus ya, Pak? Ya tidak Balik ke rumah Ke talang kelapu Rencana mau dipasarkan Tim di Kutansun Soal ada TV melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!